Nah, jadi ini adalah halaman pertama kita di aplikasi Like and Share. Saya baru bermain semalam, baru bermain semalam dan hari siang ini saya sudah mendapatkan Rp175.000 dari aplikasi Like and Share. Jika ingin berlambung, kalian tinggal klik link pendaftaran yang ada di deskripsi video ini. Kemudian kalian akan dibawakan ke halaman pendaftaran. Dan kemudian kalian hanya memasukkan nomor handphone dengan kode negara Indonesia. Dan kemudian kalian memasukkan kode verifikasi dan kemudian kalian memasukkan password kalian. Jika kalian sudah mendaftar dan kemudian bang bagaimana cara bermain di aplikasi Like and Share. Oke, saya kembali ke menu halaman pertama yaitu halaman rumah, aplikasi Like and Share. Di sini kalian bisa lihat penemunya banyak sekali. Nah, jadi di aplikasi ini bisa menghasilkan uang dari aplikasi ini. Dan yang kedua itu kita bisa mempromosikan akun sosial media kita. Contohnya channel YouTube kita, fansfake, Facebook kita dan juga akun TikTok kita. Nah, di sini saya ingin menjelaskan bagaimana caranya kita menghasilkan uangnya dulu. Pertama kita daftar, kita akan diberi misi gratis yang permanen. Misi gratisnya ini permanen ya teman-teman ya. Saya contohkan, saya buka di bagian Facebook ya. Nah, jadi atas, di bagian atas ini, ini adalah ruang tugas untuk kita menghasilkan uang. Dan kemudian di bagian bawah ini ruang pedagang untuk kita mempromosikan akun sosial media kita. Saya bahas yang atas dulu yang untuk menghasilkan uang untuk kita. Di sini saya coba klik bagian YouTube ya. Jika kalian memang ingin menghasilkan uangnya dengan like ataupun subscribe YouTube, ya pilih YouTube. Kemudian jika kalian ingin menghasilkan uang dari fansfake Facebook, kalian klik Facebook dan TikTok. Kalian klik TikTok dan WhatsApp, kalian klik WhatsApp. Jadi terserah kalian nih ya, untuk bermain menghasilkan uangnya lewat melalui sosial media mana. Nah, saya contohkan Facebook aja yang lebih mudah untuk kalian. Di sini kita diberi gratis misi dari aplikasi like and share. Yang di mana satu hari itu kita mendapatkan tiga misi ya. Tiga misi kita mendapatkan, satu misi kita mendapatkan 3.600 dikali tiga. Kita mendapatkan 10.000 lebih ya. 10.000 lebih kita mendapatkan uang dari aplikasi yang hanya kita like saja. Seperti itu. Saya contohkan yang gratis. Nah, mungkin seperti ini. Satu misi kita mendapatkan 3.600 kupiah. Jika kita ingin mengerjakannya, disini permintaannya kita harus share. Kita klik saja bagian menerima ya. Disini gagal karena misi saya sudah saya ambil semua. Ya, saya contohkan. Ada satu misi saya yang belum saya selesaikan. Contohnya seperti ini. Ini misi saya yang harus like dan follow akun tiktok orang lain ya. Yang ada di dalam sini. Kita klik bagian tengah seperti ini. Nah, kemudian kita klik lompat. Jika kita klik lompat, kita akan dibawakan ke browser ataupun ke aplikasi tiktok. Dan kemudian kita like dan follow. Seperti ini, contohnya ya. Like dan follow. Contoh saya lompati. Oke ya, teman-teman. Jadi, contohnya seperti ini ya. Jadi, kita like dan juga kita follow seperti ini. Dan kemudian kita screenshot. Ini hanya contoh ya. Nanti kalian bisa praktekan di aplikasi kalian. Kemudian disini bagian mengantar sampel. Kita klik mengantar sampel. Kemudian kita klik foto. Kemudian kita klik bagian kita like tadi. Jadi, sudah seperti ini. Kemudian kita lihat ke bawah. Kita klik bagian penghantaran tugas. Kita klik penghantaran tugas. Dan sukses. Yang nantinya akan menambah ke pendapatan kita. Seperti itu. Oke. Jadi, untuk kerjanya hanya itu saja. Jika kalian ingin menambahkan misi kalian yang tidak hanya satu hari tiga kali saja. Kalian bisa membeli jangkar yang bisa satu hari ini. Kita bisa mendapatkan 8 misi. Yang harganya Rp600.000. Kalau emang kalian mau deposit. Cuma kalau untuk sekarang ya nanti dulu lah ya. Saya infokan lagi. Karena aplikasinya masih baru banget. Nanti saya akan coba infokan. Saya coba yang saya dulu yang deposit baru kalian. Jadi, biar kalian tahu cara depositnya bagaimana. Cara nanti withdraw-nya bagaimana. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi, ini saya infokan dulu terbuka dulu ya. Jadi, ini. Teman-teman bisa lihat. Semakin tinggi ke aktor. Nah, pendapatan kita ini semakin banyak. Teman-teman bisa lihat Rp170.000. Bisa pendapatan bulanan ya. Rp1.728.000. Seperti itu ya. Rekomendasi setiap orang. Itu Rp180.000 per hari. Jadi, di sini ada. Ada tanda-tandanya pendapatan kita ya. Seperti itu teman-teman ya. Oke. Kemudian. Kalau untuk kita mempromosikan nih. Akun kita. Ya, akun sosial media kita. Contohnya channel itu. Kita tinggal mengisi saja. Silahkan mengisi tunduk petugas. Pengantar tugas dan harganya ya kan. Di sini. Kalau emang kalian ingin mengiklankan akun kalian. Seperti itu. Dan kemudian. Kita kembali ke bagian tugas. Nah, di bagian tugas ini. Ini adalah tugas yang belum diverifikasi oleh aplikasi. Jika sudah verifikasi. Akan masuk ke dalam pendapatan kita. Seperti itu. Dan saya lanjut ke VIP. Di mana yang di sini. Yang tadi ya. Yang mana di sini adalah. Jika kita ingin meningkatkan misi kita peralunya. Kita harus membeli paketnya. VIP. Di sini. Semakin tinggi ya. Semakin pendapatan kita. Semakin banyak. Nah, ini contoh. Ini adalah materi-materi pendapatan ya. Seperti itu. Jadi, kalian bisa membacanya. Untuk lebih memahami pendapatan. Komisi-komisi dari rekeran. Tentu komisi dari bonus. Seperti itu. Kalian bisa belajar di sini. Dan kemudian. Saya kembali ke menu saya. Menurut saya ini. Ini adalah rekod tugas. Yang dimana. Yang saya bilang tadi. Ini adalah tugas ya. Kemudian. Management Release. Kemudian di sini laporan tim. Yang dimana. Laporan tim ini. Adalah tim. Yang sudah kita rekod. Berapa orang. Pindapatannya berapa. Jadi, ada data-datanya semua ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Sudah ada data-datanya semua. Oke. Kemudian saya lanjut. Kalau kalian ingin mengajak teman. Ataupun merekrut member ya. Kalian bisa klik. Ajak teman. Kemudian klik. Kalian salim. Tautan undangan. Dan kalian bisa share ke sosial media. Untuk mengajak orang. Berbagi kepada orang. Untuk bisa menghasilkan uang. Untuk bisa berhasil. Untuk bisa sukses. Bareng-bareng. Bersama-sama. Dengan yang lainnya. Nah, bang. Kemudian bagaimana cara kita menarik. Uang dari pendapatan. Dari hasil kita di aplikasi like and share ini. Di sini kalian bisa klik bagian rompet. Klik bagian rompet di sini. Jika kalian ingin mendeposit ataupun top up. Untuk meningkatkan misi kalian. Kalian klik penambahan uang. Yang dimana kalian diharuskan. Memasukkan di sini ya. Minimal 600 ribu. Nah, di sini jumlah penambahan uang. Kalian klik 600 ribu. Terus kemudian saluran penambahan uang. Ya kan. Pembayaran online. Kemudian nama transfer. Nah, di sini nama kalian. Kalian catat. Kemudian segera isi ulang. Nanti ada nomor rekening yang harus kalian transfer ke nomor rekening tersebut. Nah, kemudian ingin menarik bank. Bagaimana caranya menarik pendapatan kita di sini. Pengeluaran uang. Kalian klik pengeluaran uang. Dan kemudian di sini kan kalian harus memasukkan akun bank kalian. Nah, ini saluran uang ya. Kata Sandi kedua. Nah, bank bagaimana cara memasukkan akun bank kita. Dan bagaimana caranya membuat kata Sandi dana untuk penarikan kita. Jadi, kita kembali ke bagian informasi pribadi. Di sini kalian bisa memasukkan kartu bank kalian secara detail. Pokoknya kalian isi semua. Ini kata Sandi akun. Akun untuk login. Dan untuk penarikan ini kata Sandi dana untuk penarikan. Di mana kalian nanti ingin menarik harus memakai kata Sandi dana untuk penarikannya. Seperti itu. Dan di video selanjutnya, saya akan membuktikan kepada kalian. Apakah aplikasi Let's Share ini terbukti membayar? Jika memang terbukti membayar. Saya akan membuatkan penarikan langsung di video saya ke depannya nanti. Oke. Jadi, tetap stay di channel saya untuk melapatkan informasi-informasi aplikasi yang bisa menghasilkan uang. Apalagi pandemi saat ini, ya mudah-mudahan aja dengan aplikasi ini bisa membantu kita meringankan beban ekonomi setiap hari kita. Seperti itu. Teman-teman, saya di sini hanya berbagi. Jika memang ada resiko dalam aplikasi penghasil uang, kalian harus terima resikonya. Karena ini bisnis. Yang namanya bisnis, kita harus bisa terima resikonya. Jika memang lancar, Alhamdulillah. Kita senang. Jika memang rugi, ya kita harus terima. Dan kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Jika memang kurang jelas, kalian bisa pertanyakan di kolom komentar video ini. Kalian bertanyakan apa yang kalian tidak tahu, apa yang kalian tidak mengerti. Saya Kemal. Sampai berjumpa kembali di video saya selanjutnya.